Oke, nah selanjutnya kita masih terus bersama di Heartline Kopi Moring pagi hari ini. Sudah ada tamu kita berikutnya dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Arya Ahmad Mangun Wibawa. Selamat pagi Pak Arya. Pak Arya selamat pagi. Pak Arya belum dipakai mainnya Pak Arya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak saya suka nama belakang Bapak lupa, Mangun Wibawa. Bapak apa Pak pagi ini? Baik, baik, baik. Kita langsung aja ya ke Bu Nyimas dulu kali ya. Ini kan didiklah anak sesuai zamannya. Di dalam buku ini, kalau saya baca tadi, ini ternyata quote dari... Siapa itu? Ali bin Abi Tolib. Ali bin Abi Tolib ya. Salah-salah, kenal ya Pak? Ali kenal. Oh, Ali kenal. Yang belakangnya belum. Nah ini, kenapa Ibu tertarik untuk memberi judul didiklah anak sesuai zamannya? Memang sekarang banyak anak yang dididik tidak sesuai zamannya? Iya. Ada zaman old sama now gitu kan sekarang. Zaman now ya. Jadi orang tua zaman now, mendidik anaknya juga zaman now. Orang tua zaman old, dididik anak zaman now beda ya pasti ya? Beda. Jadi beda. Nah ini saya ambil betul sekali dari quotes-nya Ali bin Abi Tolib, Salah-salah, di zaman Rasulullah SAW. Didiklah anak sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu, tapi di zamannya. Jadi artinya adalah bahwa setiap zaman itu berubah. Setiap zaman berubah? Berubah, betul. Walaupun perubahan yang menimbulkan kenyamanan, pasti ada sesuatu juga yang membuat tidak nyaman. Contohnya, misalnya hari ini sesuatu yang istimewa sekali gitu. Mungkin 15 tahun, 20 tahun ke depan menjadi hal yang biasa-biasa saja. Iya, betul. Atau hari ini yang... Julu itu kalau pasangan, itu ketahuan pacaran istimewa sekali. Istimewa sekali. 5 tahun biasa saja. Atau sekarang sesuatu yang hari ini susah banget gitu ya. 15 tahun, 20 tahun kemudian, kok gampang banget ya. Iya, iya, iya. Kayak dulu ya orang, dulu kalau naik pesawat kan, wah yang... Kayaknya mewah banget gitu ya. Mewah banget. Sekarang pagi dimana, siang dimana, sore dimana gitu ya. Jadi sesuatu yang biasa saja. Nah, kalau boleh sedikit flashback ke belakang, 15 tahun kemarin gitu ya, pernah nggak kepikir handphone kita bisa disentuh? TV kita bisa smart gitu ya? Kepikir nggak 15 tahun lalu? Nggak ya? Nggak kepikir saya. Nah, Ali bin Abi Talib ini sudah memprediksi itu. Saya 15 tahun lalu belum punya pikiran. Belum punya pikiran. Nggak kepikir ya? Nah, kira-kira 15 tahun, 20 tahun ke depan, handphone kita jadi apa ya? Itu dia dan... Mungkin nggak disentuh, udah bisa ini ya? Kayaknya ditiup, wah gitu ya. Mungkin nggak? Mungkin aja, mungkin aja. Karena kan yang ada sekarang ini kan yang dulu kita anggap nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Dan ternyata Ali sudah memikirkan itu ya Pak Ali bin Abi Talib. Betul, Ali bin Abi Talib itu sudah memikirkan itu pada zamannya gitu dia. Nah, PR kita terbesar adalah bagaimana mempersiapkan anak-anak kita di zamannya, bukan zaman kita. Jadi dalam buku ini Anda mau memberikan tips gitu? Bagaimana orang tua mempersiapkan anak-anak. Betul, betul. Supaya lebih bijak aja orang tua. Kita butuh teknologi gitu. Tapi jangan sampai kita yang dikendalikan teknologi. Itu dia. Itu yang paling penting ya. Karena apa? Ada orang bijak bilang gini, untuk menghancurkan suatu bangsa sekarang nggak perlu diledakin lagi gitu. Contohnya gini, Jepang dulu ada di Hiroshima dan Nagasaki gitu kan, tapi Jepang tetap eksis kok. Sekarang bagaimana menghancurkan suatu bangsa, itu gampang. Rusak aja otak anak bangsanya. Dengan caranya, dengan mudah sekarang dari satu ujung telunjuk anak-anak kita, dengan mudah masuk pornografi ke handphone ya. Betul nggak? Satu ujung telunjuk. Jarang ya, sepuluh jari main bareng-bareng gitu ya? Iya, jarang gitu. Satu aja cukup ya? Satu cukup. Apalagi kalau sepuluh bu? Iya. Lebih barang? Lebih bahaya. Dengan mudah tidak hanya pornografi, radikalisme itu dengan mudah. Di ujung jari? Iya. Itu dengan mudah masuk ke dalam rumah tangga. Dan kita nggak sadar itu. Jangan sampai kita dikendalikan teknologi. Bagaimana orang tua bisa, kalau kata Bu Marty, ngobrol, dialog sama anak. Itu dia. Kemudian, apa sih yang harus orang tua lakukan? Bangun kesepakatan. Makanya kita lagi bikin gerakan, gerakan orang tua bijak di era digital. Yuk, bangun komitmen di dalam keluarga, buat waktu khusus, jam 6 sampai jam 8, waktu ngobrol. Free gawai, free gadget. Jam 6 sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Kita memang harus jadwalkan, jangan sampai anak kita mendapatkan sisa energi dari kita. Kita bisa majuin perusahaan orang, kita bisa majuin kita punya company. Tapi jangan sampai anak kita terbengkalai dong. Terlantar gitu ya. Karena biasanya sampai rumah energi kita udah sisa-sisa ya. Yang ada ngomel. Bener nggak? Sama anak, sama istri, atau sama pasangan seperti itu. Jangan sampai harus jadwalkan. Jadi bukan menyisakan tenaga, tapi menyisihkan tenaga. Jangan juga menjadwalkan. Menjadwalkan ya. Harus memang dijadwalkan antara jam 6 sampai jam 8. Kita bisa bercengkrama, bisa diskusi, bisa ngobrol, bisa baca-baca apa saja. Baca Alkitab, baca Al-Quran, baca apa saja. Kemudian mencoba menuliskan. Lalu apa? Tidak ada secret. Tidak ada rahasia. No secret. Ident agenda gitu ya? Iya. Termasuk ini kayak kita boleh membolehkan anak kita buka handphone kita misalnya. Begitu juga orang tua boleh buka handphone anaknya. Iya. Seperti itu. Oh itu terbuka ya akhirnya. Terbuka, jadi tidak usah privasi. Tapi biasanya suami-suami tidak mau dibuka sama istrinya. Nah berarti ada sesuatu nih. Iya kan? Katanya oh privasi nih dan sebagainya-sebagainya gitu ya. Kalau orang tua yang berpandangan lurus, dia tidak akan membuat anaknya menjadi timbul kecurigaan atau pasangannya menjadi kecurigaan. Seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Nah saat ini bersama kita sudah hadir lagi nih. Ada Pak Sudibyo Alimuso. Halo Pak Ali. Mas saya panggil Pak Dibyo. Halo Tibyo. Pak Dibyo Pak Dibyo. Kalau Pak Ali ini terlalu tua gitu ya. Pak Ali. Bapak kan ini ya. Tetap dari dandannya aja mudah benar ya. Pak Sudibyo Alimuso ini ketua umum ikatan praktisi dan ahli parenting Indonesia. Dari wajah sudah kelihatan sih model-model ketua umum ya. Kalau saya kelasnya ketua RT aja Pak. Baik. Kita masih nyambung nih bunyi Mas Adi ya. Nah tapi kan kita gak bisa, tadi kan sudah ada gerakan dari jam 6 sampai 8 no gadget gitu ya. Kita boleh ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Nah kalau, tapi agak susah bu. Karena di jam-jam itu biasanya tuh jam-jam yang bisa dibilang kita butuh-butuhnya teknologi. Apalagi anak-anak ngerjain PR, mereka cari Google. Mereka sebenar-benar lagi butuh-butuhnya gitu bu. Gimana caranya? Bisa dicoba. Belum dicoba. Oh karena belum dicoba. Iya betul. Dan segala sesuatu tidak semuanya bisa kita cari di internet atau mbak Google. Iya. Cari koran lagi, buka koran lagi. Iya bisa buku ya gitu. Karena di internet tidak semuanya benar semua. Betul. Tadi disampaikan Bu Marty. Betul. Bisa separuh hoax, bisa separuh benar. Saya kadang-kadang nyari jawaban-jaban juga gak di Google kok. Di hati saya. Di hati saya. Iya. Kita ke Bu Marty nih. Sesuai dengan judulnya. Lain ya. Sesuai zaman. Bu Marty, nah gimana kalau nyambungin tadi dengan nyuroliterasi gitu ya. Gimana Bu? Oke, baik. Jadi, tadi Bu Nyimas bilang bahwa ada waktu ngobrol kepada anak-anak gitu. Nah sekarang ini orang tua kalau sebenarnya yang membangun keluarga itu kokoh. Itu bukan karena kalau di tiga bulan pertama pernikahan masih cinta-cintaan gitu kan. Kalau masih punya anak satu masih oke-oke. Tapi kalau anaknya sudah mulai nakal, bapaknya sudah mulai ada aktivitas lain, ibunya juga sudah mulai aktivitas lain. Saya pikir bapaknya belum nakal gitu. Anaknya nakal bapaknya. Iya, iya, iya. Jadi, apa namanya, itu kan artinya apa? Perlu ada dialog yang tidak hanya sekedar apakah kamu sudah makan? Apakah kamu hari ini kamu pelajarnya apa? Tapi ada hal-hal lain yang lebih dalam dan nilai apa yang akan diusung oleh keluarga, itulah yang akan mengokohkan keluarga itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya keluarga Indonesia, Bu Nyimas selama ini kan nilai Pancasila. Pancasila yang mana? Nah, apakah kayak Pancasila-Nya si Fahri itu ya? Pancasila ada di hati itu, ACC 2 gitu ya? Nah, jadi artinya bahwa setiap orang tua, kesepakatan nilai apa yang akan diusung oleh keluarga itu perlu didialogkan. Bukan hanya sekedar misalnya rajin pangkal pandai. Bagi anak-anak, pangkal itu apa sih? Ada apa namanya pohon atau apa, kenapa kok rajin itu pangkalnya pandai? Pandainya ada di mana? Nah, itu kan perlu dijelaskan yang lebih konkret dan orang tua sekarang bukan hanya bermodal sama gadget. Kearifan-kearifan lokal, terus bagaimana itu menjadi nyata, bagaimana membumikan dari nilai. Itu perlu dialog yang sangat panjang. Dan mendalam ya? Dan mendalam. Sebenarnya suami istri perlu sepakat dulu dong, sebelum turun ke anak. Betul, betul. Karena kalau suami istri tidak sepakat. Betul. Sebenarnya mengogokkan pernikahan itu adalah karena punya visi yang sama Pak. Kalau mereka itu tidak punya visi yang sama, terus mereka itu sampai langgeng itu kayaknya nanti Pak Ali Musa akan tahu lah. Bagaimana pernikahan setelah 20-30 itu harus gugur. Itu karena dia tidak tahu, mau ngapain lagi, anak sudah gede, terus ini sudah gede. Akhirnya apa? Berpisah juga ketika tidak punya visi yang sama. Nah visi ini harus sampai kepada anak-anak. Kalau memang keluarga ini masih mau ada. Iya, iya. Itu. Oke, ini Pak Ali sih sepus-sepus. Oke, Pak. Udah sih kunjung dulu. Tadi bilangnya Pak Dipyo, Pak Dipyo. Makanya saya cari-cari. Pak Dipyo. Nah ini, itu namanya di luar kesepakatan. Di luar kesepakat. Kita sepakat untuk tidak sepakat, Pak. Iya, sepakat untuk tidak sepakat. Harus sepakat. Harus sepakat. Jadi di sini harus sepakat, di rumah sepakat, di keluarga sepakat. Bu Marty itu kuncinya. Tadi kan Bu Marty bilang begitu. Iya, iya. Oke, Pak. Coba mau tanya apa? Ya itu justru saya bingung sekarang mau tanya. Lihat Bapak kayaknya sudah terjawab semua deh. Jadi nggak usah ditanya juga sudah terjawab ya. Tapi mungkin menyambung Bu Marty aja ya. Tapi memang dalam keluarga itu kan nggak ada sekolahnya ya. Nah, jadi dalam membentuk keluarga itu, seperti katakan Bu Marty, ya kita harus saling melengkapi. Kita kan tahu antara kelebihan seorang, kekurangan seorang. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, pasti pasangan yang satu punya kelebihan, yang satunya kekurangan. Nah, di dalam berkeluarga itu, kesepakatan terhadap anak itu juga sangat penting. Jangan sampai nanti suaminya bilang apa, istrinya bilang apa. Sehingga anaknya menjadi bingung untuk bertindak atau mengambil keputusan. Kadang-kadang dijadiin senjata sama anaknya ya Pak, ya kalau beda. Nah, tapi kata mama boleh kok apa-apa nggak boleh. Ini jadi persoalan. Jadi itu ada peraturan yang harus dibuat bersama ya. Nah, ini memang menarik sekali yang masalah gadget itu. Itu penting memang bagi anak untuk mengenal teknologi. Tetapi harus digunakan dengan bijak. Tadi Ibu Dih kan sudah menyampaikan ada aturan juga termasuk jamnya segala dan sebagainya. Tapi itu juga harus, kalau kita membuat peraturan harus berlaku bagi diri kita sendiri. Jadi anak nggak boleh kita boleh gitu? Orang tuanya sembarangan. Kecuali kalau kita bisa memberikan jawaban yang masuk di akal anak. Jadi kadang-kadang kalau saya, itu juga saya praktekan misalnya di dalam makan bersama, itu saya larang. Mantu saya, saya larang. Mantu pun dilarang Pak? Dilarang, memakai gadget di ruang makan. Mantu tuh ya. Nah, biasanya kan problem. Tapi biasanya kalau bertua laki-laki yang gitu nggak apa-apa sih. Biasanya agak-agak sensitif kalau yang perempuan ya. Ini masalahnya apa? Biar ada komunikasi yang baik di tempat makan itu. Jangan nanti di tempat makan begini terus. Nah, itu adalah penggunaan gadget yang kurang bijak. Jadi ini harus dibiasakan seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau punya mantu, syaratnya satu. Dilarang bermain gadget. Saya justru negur mantu saya. Eh, mertua saya Pak. Boleh juga ya. Bikin persyaratan-persyaratan khusus ya. Iya, persyaratan khusus itu harus disepakati dan kemudian harus dilakukan secara konsisten. Jadi jangan sampai nanti kita menggiri peraturan, kita yang melanggar. Tapi kita tidak bisa memberikan alasan. Kenapa kok saya melanggar peraturan itu? Pak, zaman Bapak sama zaman sekarang bedanya apa dalam didik anak? Kan prinsipnya sama, value-nya sama soal didik kebaikan, kemurahan hati, dan sebagainya ya. Nilai-nilai aja kan sudah mulai berubah ya. Kita zaman dulu, zaman sekarang. Kita terhadap orang tua itu, orang tua mau lihat begitu aja, kita sudah maklum. Oh ini kelihatannya sudah mulai dilarang. Kalau zaman sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, budaya yang tanpa batas masuk, dan sebagainya, orang tua harus lebih bijak. Ia tidak bisa seperti zaman dulu selalu menjadi mentor bagi anak-anaknya ya. Mangkirnya juga bro sekarang. Kita harus juga menjadi sahabat. Mana zaman kita dulu ayah jadi sahabat kita? Wah itu seperti guru atau mentor kita terus ya. Jadi kita wah takut, patuh, dan sebagainya. Kalau sekarang, anak harus diajak kapan kita bisa menjadi sahabat anak, kapan kita menjadi mentornya dia, kapan kita jadi counselornya dia, kapan jadi orang tua sekarang harus. Banyak peran dong ya? Harus banyak peran yang kira-kira bisa dilakukan sesuai dengan situasinya. Kalau tiap kali, wah kayak mentor, kayak zaman dulu kita itu, anak pasti lari. Nanti takutnya mencari ayah-ayah yang lari. Nah ini dia nih, tugasnya Pak Dibio ini kan ngumpulin ayah-ayah. Ngumpulin ayah, ngumpulin ibu gitu kan. Ini kan kalau saya lihat ketua ikatan praktisi ahli parenting Indonesia. Berarti ngumpulin ayah-ayah dong. Iya Pak ya? Ya jadi kami ini ada kumpulan, sekumpulan ahli-ahli parenting dan praktisi, berkumpul bersama, bagaimana kita ya katakanlah memintarkan gitu ya, para orang tua, bagaimana mengasuh anak dengan baik. Ini penting sekali ya, karena sekali lagi pengasuhan itu tidak pernah diajarkan dalam sekolah. Iya kan? Kecuali ke sekolah khusus. Parenting misalnya, di sekolah paut atau apa itu ya. Tapi di sekolah itu kan, kedokteran, ahli teknik, ahli gizi, ahli ekonomi, ekonom, sarjana hukum. Makanya begitu masuk rumah tangga tadi dikatakan, ngertinya modasnya cinta saja. Bulan-bulan pertama, bulan madu. Harusnya kan tahun-tahun madu selalu ada ya. Harus ada tahun-tahun madu. Lebah dong. Jangan hanya bulan madu saja. Matahari madu juga harus ada Pak ya. Harus bulan madu itu ada terus sepanjang tahun. Oh luar biasa. Itu dalam berkeluarga. Saya ingin kali lebih dalam dengan Bapak nih. Mungkin di luar program kali ya. Pokoknya kalau ada bahasa lah keluarga. Kita ke Pak Arya. Pak Arya Ahmad Mangun Wibawa nih. Dari Direkturat Pembinaan Pendidikan Keluarga dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Pak, ini sebenarnya Direkturat Pembinaan Pendidikan Keluarga ini tugasnya ngapain Pak? Mungkin bisa sosialisasi kepada kita juga gitu. Apa yang menjadi core tugas utamanya di Indonesia? Nah itu tadi, nyambung Pak Dibyo. Mungkin ngumpulin. Bukan, bukan itu. Jadi Direkturat ini merupakan inisiatif ya. Inisiasi dari pemerintahan Pak Jokowi ya. Dalam respon perlunya pendidikan juga hadir dalam konteks tadi mendidik orang tua. Jadi tahun 2015 saat itu masih menterinya sekarang jadi gubernur ya Pak? Pak Anies. Pak Anies ya. Dimandatkan oleh Pak Presiden untuk membentuk Direkturat yang juga dapat nantinya berperan dalam konteks tadi. Sebenarnya Pak Sudibyo juga sudah menyinggung sedikit bahwa keluarga itu punya peran banyak. Nah di sisi lain faktanya bahwa keluarga itu banyak juga yang belum teredukasi ya. Artinya keluarga-keluarga itu perlu kemudian diselaraskan antara bagaimana konteks di pendidikan melakukan pendidikan terhadap anaknya. Kemudian di keluarga juga terjadi hak harmonisan tersebut. Jadi tugas ustamanya itu yang kalau mungkin secara umum ya memastikan bahwa kemudian terjadinya kerjasama, keselarasan, dan harmonisasi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam rangka membentuk anak, karakter anak, dan juga mendukung budaya prestasi anak. Itu secara umum. Jadi memang kami juga pada saat memutuskan untuk membentuk Direkturat tersebut, Kementerian tentunya juga ada banyak kontribusi dari Bu Di, Pak Sudibyo, Bu Marti, dan Bu Evi, praktisi pendidikan keluarga. Yang sebenarnya sudah bergerak sebelum Direkturat ini ada. Bahkan dengan KL-KLN. Jadi terus terang kami ini mungkin belum seberapa dibanding apa yang telah dilakukan oleh praktisi-praktisi pendidikan keluarga ini. Tapi pada prinsipnya, ITR-nya dengan adanya Direkturat ini justru akhirnya kita bisa menjadi fasilitasi untuk juga mengakomodir program-program atau kegiatan-kegiatan yang sudah sangat bagus ini terkait dengan pendidikan keluarga. Maksudnya program-program yang dilakukan oleh masyarakat siapapun gitu ya Pak ya? Seperti itu. Jadi kan tadi saya sepakat ya bahwa kita harus sama-sama sepakati mungkin sudah disinggung atau belum bahwa keluarga adalah pendidik pertama dan utama. Pendidik pertama dan utama. Karena anak-anak itu sejak awal pasti dididik di keluarga dulu sebelum kemudian dilanjutkan ke pendidikan-pendidikan yang berikutnya. Makanya kemudian tadi juga sudah disinggung bagaimana di keluarga itu bisa ditumbuhkan pembudayaan perilaku baik, keteladanan, dan lain sebagainya. Tapi faktanya itu tadi Pak Dibjo sudah menyampaikan bahwa peran keluarga itu harus bisa sebagai mentor, harus bisa sebagai fasilitator, harus bisa sebagai edukator. Tapi apa iya semua keluarga bisa seperti itu? Pasti jawabannya tidak. Faktanya seperti itu. Maksudnya kami bergerak termasuk direkturat ini kemudian salah satunya dari empat kita melakukan empat program prioritas ya dalam konteks pendidikan keluarga yaitu memastikan kolaborasi atau komunikasi antara keluarga dengan satuan pendidikan dalam konteks pendidikan anaknya. Maksudnya melalui pertemuan intensif antara orang tua dan keluarga. Kemudian disitu kita juga memberikan program kelas orang tua. Oh ada kelas orang tua juga. Jadi kelas parenting kita dorong di sekolah-sekolah untuk orang tua-orang tua yang anaknya berada di satuan pendidikan tersebut atau sekolah tersebut untuk juga di edukasi tadi seperti apa namanya untuk menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh para praktisi ini. Berarti lebih ke sekolah-sekolah ya Pak ya? Ya utamanya. Juga kementerian pendidikan ya berarti masih ke sekolah ya? Kita konteksnya kementerian pendidikan sehingga kita bergeraknya di pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal termasuk informal. Jadi disitu juga kita ada kelas inspirasi kita akan menghadirkan juga orang tua untuk juga berbagi ya berbagi terkait dengan apapun ya. Baik itu profesi kemudian hal-hal yang inspiratif yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks tadi memberikan teladan bagi anak-anak dan juga memberikan informasi buat anak-anak dalam konteks pengembangan karakter tersebut. Sehingga nyambung dengan Budi tadi bahwa dengan judul bukunya yang didiklah anak sesuai zamannya ya harus ada komunikasi atau interaksi yang selaras juga antara orang tua dan anak. Jadi jangan sampai kita ya tadi apa namanya menyambung lagi terkait dengan apa namanya temanya ya digitalisasi juga ini era digital kita tuh pasti kalah sama anak-anak kita kecanggihan dalam berteknologi. Yang mau gak mau kita harus mengikuti kan kalau gak kita ketinggalan seperti itu. Dibohongin anak nanti Pak. Iya dibohongin makanya tadi kita harus orang tua harus terus mengupdate apa namanya pengetahuan ya sesuai dengan zamannya walaupun mau tidak mau pasti akan ketinggalan. Mungkin kalau teman-teman nih yang ada disini muda-muda tahu namanya Bigo pasti benar dengar Bigo pernah dengar ya. Bigo live itu nah itu zaman sekarang itu bisa dibayangkan kalau suatu ketika itu akan jadi 3D bisa gak itu jadi 3D muncul gambar itu muncul kan pastikan. Ini pasti senang semua Pak sini. Senang. Itulah kecanggihan teknologi ya harus diantisipasi mereka digital digital apa namanya digital native kita digital migran. Jadi benar-benar perlu orang tua terus melakukan saya sepakat dengan tadi praktisi terus mengasah diri mengupdate diri sampai bisa mengimbangi dalam konteks. Jadi dalam konteks ini pemerintah benar-benar hadir Pak yang memperkokoh keluarga-keluarga di Indonesia ya. Satu untuk memperkokoh kedua juga untuk pastinya mendukung praktisi yang telah lebih awal sangat concern terhadap pendidikan keluarga ini. Oke kita ke sebelahnya Ibu Dr. Anda Evi Ratnawati Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak dari BKKBN. Berarti tadi dari Halim ya Bu kesini ya? Oh ke kantor dulu ya Bu ya? Pasti gak macet ya Bu dari sana ya kesini. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Jidur nih. Absen dulu biar dapat nu'a lu. Apa namanya itu? Finger finger finger. Renumerasi. Nah kalau tadi kan Pak Arya ini kan memang lebih concern ke sekolah-sekolah gitu ya Bu ya. Dan juga pendidikan formal dan juga informal. Kalau di Balita dan Anak BKKBN ini apa Bu yang dilakukan? Ya sebenarnya kami hanya meneruskan sesepuh kami. Siapa Bu sesepuhnya? Oh ini sepuh. Oh sepuh. Ini kan yang merintis kan beliau. Sudah kelihatan tua. Sesepuh Pak ya. Gimana Bu sebagai Direktur Bina Keluar KBKKBN? Jadi kalau tadi dari Kementerian Pendidikan kan langsung pada anaknya ya banyaknya nyasar kepada orang tua yang di sekolah itu. Nah mungkin untuk kelompok bina keluarga Balita ini banyak menyasar kepada orang tua di luar itu. Jadi sasarannya memang pada semua orang tua yang memiliki Balita ya itu. Nah untuk kelompok bina keluarga Balita ini sebenarnya sudah cukup lama. Ini dibentuk oleh beliau ini juga. Oh gitu. 1984-nya. Pak Dibio dulu orang BKKBN. Rajanya BKKBN. Sudah pensiun ya Pak? Kok tahu? Dari, udah udah kan udah sepuh. Makanya sama ada pensiun berarti. Dari kelihatan dari wajahnya ya. Lebih bijak sana gitu. Ya boleh diteruskan Bu Evi. Jadi melalui kelompok bina keluarga Balita. Kok Ibu Evi agak sungkan sama Pak Dibio ya kayaknya? Karena lebih pakar beliau dibandingkan saya Pak. Ibu Direktur loh sekarang. Tapi tetap lebih di atasnya. Duluan Ibu ya. Karena ilmunya dari beliau semua. Nah jadi melalui kelompok bina keluarga Balita ini kita sasarannya kepada orang tua dalam rangka untuk memberikan ya. Jadi dalam rangka promosi sosialisasi tentang pengasuhan tumbuh kembang Balita Anak. Contoh nyatanya gimana tuh Bu? Kalau ke masyarakat apa yang dilakukan? Ya jadi kita melalui kelompok bina keluarga Balita itu kan kita memiliki kader-kader ya. Nanti di kegiatan itu biasanya kan orang tua-orang tua pada ngumpul yang punya Balita. Pos Yandu gitu ya Bu ya? Lain. Oh beda. Kalau pos Yandu ini kan dalam rangka... Itu dekat-dekat pos Kamling lah. Lebih kepada anaknya ya dalam rangka perawatan yang berkaitan dengan gisi dan kesehatan. Kalau ini ke orang tuanya. Kalau ini ke pengasuhannya. Nah dari disitu disampaikan bagaimana cara pengasuhan tumbuh kembang Balita Anak itu perkelompok umur. Di kegiatan itu ibu-ibu kan dibagi perkelompok umur mulai 0 sampai 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Nah disitu para ibu-ibu mendapatkan informasi dari para kader bagaimana cara pengasuhannya ini sebagai contoh misalnya ya. Misalnya anak 6 bulan belum bisa tengkurap. Nah ini harus diberi stimulus ya. Jadi ada stimulus bagaimana... Anak 6 bulan belum bisa tengkurap? Misalnya ini sebagai... Saya sekarang susah tengkurap Bu. Harus miring kalau tidak. Betul ya Pak Deme? Betul ya Pak Deme. Karena ambil 6 bulan. Segini 6 bulan ya Pak ya? 9 bulan tidak lahir-lahir ini. Nah itu. Jadi nanti melalui kader ini disampaikan kepada orang tuanya. Dan kita punya namanya kartu kembang anak. Sebagai kartu untuk monitoring. Jadi setiap bulan itu kan dibawa pulang orang tuanya. Dapat dari mana Bu itu? Kita dari BKKBN menyampaikan seperti itu. Nah nanti setiap kali ada kegiatan BKB lagi ini dibawa. Untuk memonitor sampai di mana tumbuh kembang putra-putrinya. Kalau ada kelainan ini tentu saja nanti dari kader akan memberikan informasi supaya dirujuk mungkin secara lebih lanjut ke tenaga kesehatannya. Ke puskesmas atau ke rumah sakit. Seperti itu kegiatan yang selama ini kita lakukan. Nah ini dengan adanya proyek prioritas nasional. Nah ini sangat penting sekali untuk pengasuhan tumbuh kembang balita anak. Terutama anak 0 sampai 2 tahun. Nah ini nanti yang mungkin juga dengan... Seribu hari kehidupan pertama setelah melahirkan. Untuk anaknya berarti Pak ya? Iya ini proyek yang paling baru yang sekarang ini Pak Jokowi saya kira sangat gencar. Ini harus disukseskan oleh semua sektor. Bukan hanya BKBN tapi DIGU juga supaya kerja keras. Kesehatan juga begitu ada 10. Kenapa yang dilakukan seribu hari ini Pak? Karena 0 sampai 2 tahun ini kan masa-masa yang sangat luar biasa. Selain kritis juga masa pertumbuhan. Golden Age ya? Iya ini ahlinya Bu Martin. Karena secara otak anak itu akan berkembang secara cepat. Katanya betul nggak si Bu di Golden Age itu sudah 50% berkembang otaknya? 80%. Oh 80% malahan. Bahkan sebenarnya yang harus sekarang sama-sama diperjuangkan itu adalah kepada para pemuda-pemuda. Karena yang calon orang tua terutama yang baik yang laki-laki maupun yang wanita itu dari pola makan yang tidak sehat. Maka dia tidak cukup punya cadangan gizi sehingga pada 3 bulan pertama kehamilan itu tidak cukup gizi. Kan 3 bulan pertama kehamilan itu kan masih masa hormon dan masih masa muntah-muntah. Nah kalau dia tidak punya cadangan gizi dari mana gizinya? Nah di 3 bulan pertama itulah yang akhirnya stunting terus kemudian kecacatan yang menjadi bawaan itu terjadi. Nah kalau para mbak-mbaknya yang mau nikah yang sudah layak nikah itu makanya ya mohon maaf kalau saya bilang seblak yang tidak ada gizinya gitu ya. Iya kalau sekarang ada yang namanya generasi micin itu kan nah itu karena memang tidak ada zat yang memang untuk bertahan. Nah jadi sebenarnya kalau mau mengatakan Indonesia emas 2045 sama-sama kita song-song itu gak bisa parsial. Harus semuanya tidak bisa hanya dari balita saja gak bisa. Nanti balita ini akan gede, gede ketemu lagi dengan remaja. Nah apa kabarnya kalau misalnya dari balita sampai remaja itu dia udah bagus. Tapi ketemu pemuda-pemudanya gak ngerti bagaimana namanya hidup sehat dan lain-lainnya. Iya betul. Jadi sekarang ini kepada para pemuda dan terutama parenting ya Pak Debe ya kita. Kalau parenting masih SD ke bawah itu masih oke. Tapi kepada parenting pada orang tua yang punya remaja itu sangat penting. Karena tidak semua orang tua itu cukup punya nyali dan cukup punya tema untuk ngobrol dengan remaja. Oh betul itu. Iya karena remaja ini kan sekarang dia lagi semangat-semangatnya untuk mencari jati diri dan lain-lain gitu ya. Akhirnya semangatnya bukan dengan orang tua, dengan orang tua yang lain. Mencari ayah yang lain tadi ya. Betul, bukan ayah yang lain, ibu yang lain juga Pak Debe ya. Ya karena ini masalahnya adalah banyak mitos. Kayaknya kita keluar aja diri ya. Mereka asik ngobrol sendiri. Kita ambil alih aja. Karena ini banyak mitos kalau sudah remaja itu sudah tidak perlu pengasuhan. Betul. Ini yang keliru. Justru di masa remaja itu adalah masa juga yang krusial. Nah ini Pak Debe ya yang data terbaru. Jadi kita berdua aja. Jadi banyak sekali anak yang balik tapi belum berakal. Oh anak yang balik tapi belum akil balik. Iya kan harusnya akil balik. Tapi yang sekarang ada itu anaknya sudah balik. Tapi mikirnya kayak anak paut. Oh gitu. Kebanyakan game itu jangan-jangan. Kenapa itu kenapa? Makanya Budi ini. Kurang piknik kali ya. Nah itu kenapa? Kurang ngobrol. Oh kurang ngobrol ya ibu ya. Dan karena apa lagi nanti kita bahasnya. Karena banyak game lagi. Waktunya habis di game ya. Mamanya juga sekarang download Mobile Legends soalnya. Oke kita akan beri sebentar. Kita ke kanan dulu. Gimana karena ada komentar gak nih teman-teman dari obrolan kali ini? Tadi kayaknya pas ngomongin generasi micin langsung wah gitu. Karena menyangkut ada lagu kita judulnya micin. Oh judulnya micin. Ternyata. Pas bener ya judul lagunya micin. Bukan generasi micin yang sekarang nih. Beda. Micin sebuah singkatan jadi misteri cinta. Masih kena juga ya. Masih oke lah. Jadi ada generasi micin sama generasi macan nih. Macan apa? Singa. Kirain sama macantik. Kirain singkatan ya. Oke. Jadi ini lagu yang kedua ya ini ya. Berarti ini lagu kalian ya. Yang bikin siapa lagunya? Barang-barang sih. Oh bikin barang-barang. Berapa lama tuh bikin lagunya? Gak lama. Cuma satu minggu ya. Oh satu. Udah ada video clipnya belum? Video clip belum ada. Kemarin kebetulan. Mungkin melibatkan pakar-pakar ini. Boleh. Nyambung gak nyambung. Taruh aja gitu. Jadi video clipnya. Bisa jadi ya. Oke. Langsung aja deh. Diterim ya. Juno Ben. Juno Ben. Setelah kita bergerak pun tamamu. Tak terbayang. Tak terbayang. Apa jadikan hatiku. Begitu lama kau tak bersamamu. Apa kau tak bersamamu. Apa kau tak bersamamu. Apa kau tak bersamamu. Aku memang kau sempurna. Hancur lebur hati hatiku. Tersamamu. Bisa kau tak bersamamu. Tersamamu. Aku tak bersamamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!